Monjakan diare akut yang menyerang anak-anak mulai terjadi sejak Juni 2023. Di RSUD Labuang Baji Makassar tercatat, sebanyak 62 pasien dirawat inap karena menderita diare akut, sedangkan 71 pasien menjalani rawat jalan. Data dari pihak rumah sakit menyebutkan pasien diare akut didominasi pasien bayi, anak hingga lansia. Hingga saat ini masih ada sejumlah pasien yang menjalani perawatan akibat diare akut. Untuk bulan Juni ada peningkatan kasus dari bulan sebelumnya. Jadi ada rawat inap, 62 kasus, kemudian rawat jalan 71 kasus. Itu pasien diare, kemudian biasanya standarnya kan mungkin paling banyak ya maksimal, hanya 20 orang. Jadi untuk kasus diare, biasanya memang kita lebih banyak dirawat inapkan, terutama untuk kasus anak-anak. Jadi persiapannya kita lebih banyak menyiapkan kamar untuk perawatan, kemudian tentu saja persiapan obat-obat, terutama dalam hal ini cairan. Karena biasanya kalau diare yang harus indikasi rawat inap itu, indikasi opname itu biasanya memang kita terapi utamanya adalah regulasi pengaturan cairannya.